Baca Bene masih di Mea Kulpa Ada satu berita Seorang uskup yang baru saja dipilih Belum ditahbiskan secara liturgis seremonial Ditembak Kedua kakinya ditembak oleh segerombolan orang Kita coba baca beritanya Berita ini dia ambil dari pilarkatolik.com I will be with you Aku akan selalu bersama denganmu Seorang uskup terpilih di Sudan Selatan ditembak Apa yang terjadi? Inilah yang terjadi katanya Pastor Christian Karlassare Uskup terpilih dari rumbek Apa maksudnya uskup terpilih? Sebelum seorang uskup ditahbiskan Akan diberikan satu pengumuman ofisial resmi dari kepausan Apakah lewat dutanya atau dari kepausan sendiri Tentang terpilihnya seseorang menjadi uskup? Sejak hari itu Pastor yang terpilih Sudah dipanggil sebagai monsignor Tetapi disebut sebagai uskup terpilih Sampai nanti akhirnya dia ditahbiskan Di keskupannya Sehingga Dengan sah kita sebut uskup Tapi sudah sah disebut uskup Sejak pengumuman oleh kepausan secara ofisial Dia Pastor Christian Karlassare Merupakan uskup terpilih di rumbek Dimana rumbek? Di Sudan Selatan Dia sedang dalam masa penjembuhan Di rumah sakit Nairobi Setelah penembakan Di tempat tinggalnya Oleh Pria-pria bersenjata Yang mencoba menyusup Pada Senin Dini hari Masih dalam pekal ini Selain Pastor Christian Karlassare Ada juga tiga pastor lain Dan sembilan orang lainnya yang Menjadi korban dalam peristiwa ini Tiga pastor Dilaporkan ditangkap Dan sembilan orang lainnya Masih dalam hubungan dengan kasus ini Ini kita lihat foto dari Pastor Christian Karlassare Namanya Kenapa? Tidak seperti orang Afrika Ya Dia Orang Italia Misionaris di Sudan Selatan Yang terpilih menjadi uskup di sana Bishop Eleg Christian Karlassare Recovers in a Nairobi hospital Dirawat di rumah sakit Nairobi Setelah tertembak pada tanggal 26 April Bagaimana peristiwa penembakan itu terjadi? Selekas setelah tengah malam April tanggal 26 Dua pria bersenjata Masuk ke rumah Ketempat tinggal pastor Christian Karlassare Dekat katedral Keluarga suci Di Sudan Selatan Di kota Rumbek Mereka menembakkan 13 peluru terhadap pastor itu Apakah sejak semula memang memaksudkan Untuk menembak kakinya Atau Memang ingin menyasar pastor itu Dan Muxisat Pastornya tidak meninggal dunia Karlassare Usianya baru 43 tahun Tergolong muda Untuk terpilih menjadi seorang uskup Adalah uskup terpilih dari Keskupan Rumbek Pastor ini adalah seorang Italia Anggota dari Misionaris Religius Komponi Dan Seorang misionaris yang cukup lama Tinggal di Sudan Selatan Rencananya Dia akan Ditahbiskan menjadi uskup Rumbek Pada tanggal 23 Mei Sepertinya ini akan diundur juga Melihat Peristiwa yang dialami oleh Uskup terpilih ini Karlassare Tertembak di kedua kakinya Dan Segera Diterbangkan dari Rumbek Sebuah kota Yang penduduknya lebih Sedikit dari 35 ribu orang Di bawah 35 ribu orang lah Jumlah penduduk dari Rumbek ini Diterbangkan dari Rumbek Dari sana ke rumah sakit di Nairobi Di Kenya Hampir sekitar 900 mil Jauhnya Dan Dengan maksud tentu Supaya dia bisa Mengalami penyembuhan Secara total Tiga pastor yang tertangkap Juga dengan Sembilan orang lainnya Apakah yang dimaksud ini adalah Awam Boleh jadi Masih ada dalam hubungan Dengan penembakan Menurut salah satu Sumber berita di Afrika Polisi Mengidentifikasi Si tertuduh Yang bisa dituduh sebagai pelaku Setelah salah seorang dari penembak senjata itu Menjatuhkan Telepon genggamnya Begitu dikatakan Sumber berita di Afrika Dilaporkan pada hari selasa esoknya Bahwa Dua puluh orang telah Di Investigasi Boleh dikatakan Dimintai keterangan Terkait dengan penembakan ini Termasuk Dua pastor dan petugas-petugas polisi Yang bertugas untuk menyelamatkan Di area dimana Uskup itu tertembak Ada pastor lain juga Yang ada dalam peristiwa itu Melihat peristiwa itu Atau berada di sekitar peristiwa itu Pemerintah di Sudan Selatan Sudah mendesak para investigator Supaya segera menyelesaikan Tindakan kejahatan ini Karena sangat sensitif Menyangkut dari pemuka agama Nah Mengapa harus Berkaitan dengan Kesukupan Dengan uskup Apa peran kesukupan Di Di sana Kesukupan rumbek Sudah sekitar 10 tahun Tidak memiliki uskup Sejak Tahun 2011 Terjadi kematian Dari uskup Sebelumnya Uskup Cesar Massalori Juga seorang Italia Juga dari kongregasi yang sama Dari ordo yang sama Kesukupan ini Menjadi terbagi Antara dua suku Yang saling Berkonflik Sepertinya Dinka Dan Nuwer Dan Karena Perselesihan dari Suku-suku ini Ada saja Konflik yang dihadapi oleh Para pastor Dan Kesukupan itu sendiri Kalau kita ingat Sebenarnya Memang negara Sudan Selatan Memiliki Konflik internal Yang cukup Kritis Kalau kita ingat Peristiwa pada Bulan April 2019 Paus Franciscus Membuat Berita viral Ketika dia Mencium Kaki dari Pemimpin Republik Sudan Dan negara Sudan Selatan Supaya mereka Segera Berdamai Segera berdamai Dan Membuat Perjanjian Untuk tidak lagi Mengulangi Peristiwa yang sama Ini peristiwa Paus Franciscus Mencium Kaki kedua Pemimpin Dari Negara Itu Nah ini Sepertinya Menurut Sumber-sumber Gerejawi Bahwa penembakan Yang terjadi Pada hari Senin Yang terjadi Pada Uskuk Terpilih Itu Sepertinya Terkait Dengan Peran Gereja Dalam Proses Perdamai Di Sudan Selatan Nah Siapa Itu Sudan Selatan Negara Ini Negara Ini Mendapat Kemerdekaannya Dari Negara Republik Sudan Pada Tahun 2011 Tahun 2011 Juga Meninggal Uskuk Sebelumnya Apakah Konektif Boleh Jadi Setelah Hal Lebih Berdekade Berdekade Puluhan Tahun Terjadi Konflik Bersenjata Perang Sipil Dan Tentu Ini Berkaitan Dengan Pergerakan Kemerdekaan Populasi Yang ada Di negara Ini Ada 12 Juta Orang Kurang Lebih Di Sudan Selatan 40% Adalah Katolik Dan 60% Dari Keseluruhan Penduduk Adalah Kristen Lebih dari 30% Umatnya Masih Terikat Dengan Agama Anemisme Tradisional Anemisme Tradisional Jadi Boleh dikatakan Memang Kekristianan Memiliki Pengaruh Yang Sangat Besar Di Sudan Ini Order Of Demes Aguer Mesia Ini foto Uskup Terpilih Christian Kerlasara Kerlasare Oke Ini foto Ketika dia bersama Dengan seorang Penduduk Lokal Sebagai Ungkapan Dari Penggembalaannya Dan dia Terpilih Menjadi Uskup Semoga Cepat Recovered Dan Penahbisan Bisa Segera Dilangsungkan Informasi Informasi Ringan Sekaligus Mana tahu Berguna Untuk Penambahan Semangat Kekatolikan Kita Pace Bene Kekatolikan Kekatolikan